Halo semuanya, untuk kali ini kita akan membahas tutorial terkait bagaimana kita memberikan barintah meloncat pada karakter kita. Kita akan memberikan contoh sebelum kita ke prosesnya. Ini hasil akhirnya, jika kita mengeklik tombol lompat, maka karakter kita akan melompat. Untuk caranya langsung saja, kita akan membuat button dari awal, kita hapus dulu button ini. Kita pilih button, kemudian kita edit, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pindahkan tempatnya, kita taruh di sini saja. Kita beri nama lompat. Kita kasih meme di sini, biar mudah mengingat. Kemudian setelah itu kita masukkan cross-platform input yang sebelumnya sudah kita import. Kita buka script-nya, kita pilih yang button-nya delete. Kita masukkan di button yang kita buat. Setelah itu kita sesuaikan script-nya, kita isikan name di sini, kita isi jam. Kemudian kita pilih event, lalu event trigger. Kita pilih pointer down. Di pointer down kita pilih, tanda plus baru, kemudian button lompat kita pindah ke sini. Kita pilih di sini, no function kita ganti. Kita ganti ke set down state. Begitu juga kebalikannya. Kita add new lagi. Kita pilih kali ini pointer up. Kemudian kita tambah. Masukkan button lompat di sini juga. Lalu di sini kita pilih yang set up state sekarang. Kita coba. Karakter sudah bisa melompat. Ya, sekian video untuk kali ini. Silahkan klik like dan juga klik subscribe agar lebih semangat dalam mengupload video-video baru serta konten-konten terbaru. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.